Kamu, sayangilah, ya kayak tadi saya ditanya, apa, aku gahok gitu ya, muridnya redembeling, silahkan, silahkan, tapi merubah perilaku ini memang menjadi sesuatu yang penting, itu Pak, jadi pertanyaan Bapak ini memang luar biasa, dan mumpung Bapak Ibu yang belum pensiun, mumpung belum pensiun, lakukan itu sekarang, buat kerehat mumpung belum pensiun, kalau sudah pensiun metelat, nanti pertanyaan orang sini, dulu Bapak waktu belum pensiun ngapain, gitu kan silahkan nanti, silahkan, tapi ini sebuah perjalanan, sebuah perjalanan dari amatan orang yang sudah pengalaman dari dulu ya Pak, jadi ini sangat, sangat bagus sekali, Saya hari ini, mendapatkan bully di twitter saya, karena tanggal 11 katanya akan ada pengajian di Semarang, gambarnya di atas ISIS, gue ger di seluruh dunia virtual, gue ger, ini gubernurnya ngapain aja, wah semua diceritakan, lalu saya cek, gak ada apa-apa di sana, tapi nanti sampai tanggal 11, Saya cek terus, pantau terus sampai dengan tanggal 11, benar gak itu terjadi? Sebelum jadi peletikan api, saya akan padamkan, saya tidak akan toleransi soal itu, apapun yang terjadi, karena ini menyangkut merah putih kita, mau alesannya pengajian apa, kalau ada label isi, saya habisi, gak ada saya buat, ini bagian dari kita seperti itu, ini kalau enggak, rusak kita, kalau enggak rusak, Apa tuman, belah uang kok, diketoknya nang TV, masuk akal itu, kemarin saja, air Asia ketemu, ada korban yang ngapung-ngapung, mohon maaf, hanya pakai pakaian dalam kok, disutulai TV, TV-nya kena peringatan kok, Etik, etika, Bapak Ibu, etika ini sekarang menjadi suatu yang mahal, saya pernah datang waktu merumuskan reformasi birokrasi ke Finland, di Finlandia, di Finlandia itu Pak, luar biasa, apakah boleh orang partai politik di birokrasi? Boleh, apakah boleh orang swasta besok masuk birokrasi? Boleh, syaratnya apa? Lolos tes, pada levelnya, kalau enggak, enggak, terus saya tanya, bagaimana anda orang partai politik di birokrasi, menjaga bahwa anda akan independen dan profesional, hanya satu kata yang disampaikan kepada saya, etik, etika, jadi kalau mereka tidak etik gimana? Mereka akan dihukum oleh publik, kemudian dia mundur, biasanya begitu Pak, lah kita kan belum ada itu, ini soal peradaban yang mesti kita selesaikan, terakhir, tadi? Menggol, Ibu juga mau? Ya sudah Ibu yang terakhir, sini, kantri Ibu, menggol, ayo Pak Kalau yang suka Twitter, boleh follow saya di at Ganjar Pranowo, itu Twitter saya pegang sendiri, saya jawab sendiri, Nek Kober Insya Allah tiap hari saya membaca sayur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar dilihat teman-temannya Nami Kulo, Ansur Mansur An? Ansur Mansur Ansur Mansur Mansur Ini itu, Pak Ansur, apa Pak Mansur? Nih, Ansur Mansur, menikah, Nami Kulo Terus, kalau ini ngundang jenengan cinten Ansur, nge sakit, Mansur nge kengeng Oh nge Satu-sani, panikin badai Oke, mari ke Pak Joko, mari ke Pak Joko Ini Pak Joko yang salah nambutkan? Ah nambutkan, Pak jenis Nami Kulo Maksudnya pun buten Joko atau? Sampun buten Ini pun Pak Mansur Nih, nge punten menikah, nge kenggih Boso Jawi Ape derek Dawipun, Pak Bupati, Dintar Satu, Kedang, nge akan Boso Jawi Lalu ke maun Nah ini, jenengkan nge soteng Bundi, Pak? Kan jenengkan nge soteng Bundi? Kemis menikah, yang kang Jawa Tengah, yang kang Steptura Oke, oke, sampun Jendengkan nge soteng Bundi? Kulo, Mucalwonten, yang SD Negeri, Jogoresan, Kecamatan Puro Dati Mereka seperti Pak Yang kongkong sepisan, menikah kulo badi nyewon perso Kengeng menopo, kalau nungguin, SPG menikah dipun hapus Kengongkomi derek Rawes Kulo SPG menikah, sejak langkong saya, konggi, nengkatakan para guru yang dipun, sami, ngasko, sampun mipit, nganggap, sampun dipun paringi, ilmu jiwa, dan lain sebaginya Ya, lah, jen Pramila yang kongkong menikah, moga yang kongkong soteng dipun wontenakan SPG Mali Nih kutu di setipe ini kutu di setipe ini kutu di tahun pinta ini Nih kutu di setipe ini kutu di tahun pinta ini Nih kutu di tahun pinta ini Oh, ini kira betul yang kongkong Sembilan Satu, Sembilan Satu, Pak Oke Sepatius, nunggu sewo, para bapak, ibu, langkong, hebat Nunggu sewo, kongkong, cengkah kalian para guru sebagian tayangan televisi Bila pak guru, pak kaya, pak bupati, menikah, sampun asring pengandikan Sepatius, anginipun, ngagem-ngagem Ageman menikah, yang kongkong, nutul, ngaurat Nah, yang kutu di tayangan televisi, yang kongkong, nungg sewo, nyengsemaken Oh, jenengkan, gie remen Gie remen, yang kepepet Gie remen, ya jujur Ya, tuh Nah, menikah, kok sada di peremparingi, palilah Nah, menikah, nunggu sewo, kok sada di peremparingi, palilah Menikah, kan cengkah, kalian para bapak, gie remen Hei, gue kelabih, yang ngapai-ngapai, yang sopan Nah, kok jebulannya pun sang langkong sopan Ngatos, rasuannya pun rakyat, dipun, nunggih, menikah Yang jenengkan, gie remen Gie remen, yang nyawang, senajan kepepet Alhamdulillah Gie, lah jengengkang, nung sewo, pak Menikah, kalaupun ngedika akan, korupsi Korupsi, remen sangat, menikah, wanjir nung sewo, kita bangsa Indonesia Kedah, mudidaya, sepados, korupsi, dipun, icalah Dan, ini nung sewo, menikah, rauh sekolah, menikah, korupsi, mboten, namung, wujud, arto Korupsi, begdal, gie, milah, minipon, poro, bapak, guru, ampun, korupsi, begdal Nek, masuk jam, itu, gie jam, itu, sampun setan B, wanten ing, sekolah Dan, kita, contoh yang langsung, gie, korupsi, kaya, tenang-tenang tersai apabila orang ngerti ini rusaknya dari jakarta ini kita disulakan mereka apa pak kita disulakan mereka berkata ini kita kita sangat menyesal atau tidak ini kalau kita menginjakan sekuru 1% tidak jauh ini menginjakan program cepat cepat dengan gelap kekurangan insyaallah itu tidak menyesal ini cara pada ini metode ini juga kita ee kok ya kudu mikirnya rado jeromelih niku ngerti ngga yang kapan kalian ngapain ngga paham oh tv yang rok mini niku paham pak nge rok mini yang perempuan mlebu tv ngek banget ngga saat ini kita tv pun nonton ini dari kb tv pak jadi nonton sewa ngga menonton tayangan tv nika ngga ngga mersani tv ibu ibu ini kalo kita mesakke ngga li gambar ibu ibu mesakke ini kalo li mesakke rakuatu lambi niku biasanya ngek non jauh dhodoni rado kita ngonton digawe gambar burak kabur bosone perwarjo niku diburr niku corone saniki amarki nopo niku pun kedatian nopo ngek 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 film asing nopo saket niku ditutup kb ngeboten niku ponate rembagan babakan undang-undang pornografi rien pornografi niku kb wong itu ketutupan rapet-rapet ngeboten saket niku makin tekan bali ngeboten saket niku tentang papua makin masalah niku penewai niku sak jani niku makin tekan adapan niku langkong say niku langkong say nopo ntar ibu guru niku ngek roke mini niku nonton sak niki niku neng nek umpami mengke bapak ibu guru lagi ngek nonton kelas ini bagian pendidikan ayo bocah-bocah ini ada yang pas, ada yang pas ini tumrapi bongsong ini ora pantas ora pantas isin ora pantas kali isin ini perlu ini perlu diomong ini, ora pantas isin ini bapak ibu yang keluar ini ada yang ada di sini, ora ilok ora ilok ini jaman saya ini, ini jenengnya kearifan lokal ora ilok ini usulannya jenengkan Pak Ketua Panitia terakhir-terakhir ibu-ibu walaikum salam walaikum salam Bapak Gubernur yang sangat kami hormati nama saya Tri Wahyanti Putri Guru SD Negeri Guntur Kecamatan Bener kesempatan yang berbahas ini kami ingin bertanya pada Bapak kami sebagai orang tua banyak yang sudah purna ingin bertanya bagaimana jenengkan sudah purna hampir purna banyak kakak-kakak kami yang sudah purna bagaimana nasib para wiata bakti dengan yang sudah bertahun-tahun belum ada harapan apakah masih ada harapan yang cemerlang harapan itu apa harapan untuk menjadi diangkat Pak diangkat jadi apa menjadi guru PNS oh PNS apakah harus PNS ya semestinya beliau punya harapan apakah semua guru itu PNS tidak kenapa harus PNS ya karena apa perjawabannya banyak orang yang bermimpi menjadi guru PNS yang apakah semua orang yang bermimpi menjadi PNS mimpinya terkabulkan ayo yang satu itu Pak nanti mohon yang masih wiata berapa angkat tangan satu kabupaten Purojo banyak sekali Pak oh cuman satu yang disini banyak yang PNS namun masih banyak menurut Ibu sebaiknya diangkat atau dites diangkat langsung yang sudah wiata bakti wiata bakti berapa lama puluh tahun apakah dengan diangkat bisa menjaga kualitas seseorang karena sudah mengikuti tes mungkin harapan yang cemerlang buat kami-kami yang sudah prihatin di SD banyak teman kami atau belum sudah tapi kan pantas gelangir atau lumayan gelangir ini gelangir ini tuku kes apa kredit 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 candak oh kredit iya iya karena begini Pak kami bekerja atas kemajuan sekolah kami dengan wiata bakti Pak oleh karena itu kami memikirkan nasib nasib oh iya mitra-mitra kami di SD yang kedua oh masih ada kedua kami sangat mengelitik ingin bertanya tip apa seorang putra Purworejo menjadi orang nomor satu di Jawa Tengah lawang seni mendora milih aku ayo jujur jujur oh milih Pak memilih Pak memilih karena kemarin banyak teman-teman yang ayo pilih Pak betul Pak kami ingin tahu supaya anak-anak kami murid kami menjadi orang yang berhasil seperti Ibu Bapak nanti untuk oleh-oleh di SD kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi matahun 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 putri putri jawaban pertama ini sebenarnya jawaban umum waktu saya masih di DPR RI tahun 2008 saya di demo yang demo adalah bukan guru saja seluruh honorer semua pengen diangkat suatu ketika anggota DPR ini rodok nakal cakut warjo saya SMP kalau kepal bapak nakal itu rembeling Pak jadi pertanyaan saya 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 sampaikan kepada mereka jenengan di sedati honorer piye carani mohon maaf dengan segala hormat sebagian besar itu titipan non sehul ya rasa hisin ini buka-buka anak titipan apakah yang dititipkan semuanya jelek tidak tapi apakah semuanya baik tidak maka kita mau mencari kualitas pendidikan 2008 sejak 2008 lalu dulu ada judul namanya guru bantu mungkin kalau yang di Purworejo ini ada mesti kenal saya karena saat itu rombongan hampir seluruh Jawa bukan hanya Jawa tengah Jawa itu pagi-pagi datang ke rumah saya numpang mandi numpang tidur di komplek DPR itulah perjuangan panjang seorang guru bantu tapi PP-nya sudah mengatakan ini akan diangkat tapi nunggu administrasi dan duit begitu bahasanya tugas saya karena sudah pas tak kekuah pelengi terus akhirnya saya menjadi pimpinannya rapatkan lima menteri jadi tidak hanya guru belum masuk rapat diputuskan akhir cerita mereka sekarang sudah beres semuanya jadi PNS hal yang paling membahagiakan mereka adalah pada saat saya kampanye untuk anggota DPRR yang kedua tahun 2009 saya diampir ke rumahnya dia hanya ingin mengatakan ini pak rumah hasil karya bapak ternyata setelah dia berhasil diangkat dengan PP pada saat itu langsung SK-nya di sekolah ke josh ikhlaku ini guru ini betapa bangganya dia dia punya rumah masuk yang kedua dia sertifikasi datang ke rumah saya lebaran pak kemah 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 mobil ngone umok utang umok ini pak hasil sertifikasi begitu bu Sarwi kita niru bu Sarwi datang maka memang saya mendapatkan sebuah aura pada dirinya sebuah kebahagiaan dan sebagainya setelah sampai disitu tidak nasib yang lain bagaimana ini butri terus saya gimana pak maka muncul setelah guru bantu yang di Jawa Tengah ini ada dulu yang istilahnya teranulir ada yang guru ada yang non guru Alhamdulillah 100% kemarin di tas lulus silahkan dicek itu saya kancani nganti aku diusir sekolah DPR saya diusir dari DPR jadi gubernur Jawa Tengah itu saya diusir dari DPR rumpung ya lumayan loh bayaran saya masih satu karu tengah tahun jani bayarannya gede DPR begitu kemudian kita turun saya jadi DPR tak selesaikan bu kemarin SMS saya lumayan masih ada yang ingat ngomongnya gini bu pak gubernur terima kasih sekali SKCPN sudah saya terima saya membayangkan wajahnya mesti karu perengesan mesti nang pikirannya gendang ngutang mesti itu selamat tahun baru pak gubernur ibu tahu putri jawaban saya terima kasih Alhamdulillah jenengan masih kelingan saya bahasa saya gitu begitu diumumkan pengumumannya di alolos itu bu mohon maaf tidak lebih dari 10 orang yang menyampaikan terima kasih atas perjuangannya tidak ada 10% mohon maaf saya ceritakan ini belak-belakan saya nungguin satu persatu maka yang berikutnya kategorisasi itu ada 5 jenis bu kategori 1 itu yang otomatis berdasarkan PP lama ngeteni diangkat sampai habis itu kebijakan pemerintahan sebelumnya kategori 2 harus dengan tes kategori 3 4 5 duit teorene jadi disetip ya ada klasifikasinya maka sampai kategori 5 bu guru ngaji dijadikan PNS menurut saya saya waktu berdebat dengan teman saya kuirodoedian rodoedian bukan guru ngajinya tapi dia sendiri kan kadang-kadang ngaji itu bagian dari aktivitas keagamaan dan sosialnya bukan niatnya menjadi guru tapi begitu dilebeli guru saya berdebat habis maka akhirnya sampai kategori 2 kategori 2 bu dites mohon maaf dengan segala hormat salahkah pemerintah ketika menggunakan metode tes karena begitu dites ada yang lolos dan ada yang tidak yang tidak ini ada dua satu mereka non sewu tidak memenuhi kualifikasi dan yang kedua karena dia terbentur kuota kalau dia terbentur kuota maka sebenarnya anak ini mampu ning karena kuota tidak bisa tapi yang tidak memenuhi kualifikasi saya harus minta maaf mau anda wiata berapa tahun kalau anda tidak berkualitas mohon maaf dengan segala hormat kalau tidak kita akan mendapatkan kualitas guru dengan kompetensi yang rendah saya dimungsui banyak orang biarlah saya tilii satu persatu saya tanya satu persatu iseng-iseng kalau tanggal kalian jenengan bu kalau jenengan ini kalau ini lulusan SPG paling banyak dulu ya karena kalau nganggur istilah dulu itu nyokwan betul ya jadi sokwan sokwan itu apa itu atas kebaikan hati institusi saja ya we daripada tapi sebenarnya kualitasnya diragukan karena saya nganggur tes kemana-mana tidak dapat saya nyokwan nah dari nyokwan ini lama banget sokwan terus sampai ganti namanya wiatam macam-macam istilahnya honorer tapi kemudian tidak bisa diangkat tiba-tiba kemudian klaimnya apa saya sudah mengajar lama pak kok negara tidak perhatian perhatian tapi kalau mengangkat jari PNS nanti dulu maka diundang-undang ASN itu mau dibagi dua satu namanya aparatur sipil negara alias PNS dan yang kedua pegawai tidak tetap pemerintah inilah nanti yang mau kita masukkan ke sana tinggal sekarang negara punya uang atau tidak itu saja kalau saya bu negara punya uang kontrak oh no gak usah lama-lama sekarang kepala dinas pendidikan saya saya minta untuk menghitung kalau seluruh honorer termasuk guru yang bayarannya antara 150 175 yang dibiarkan tiap bulan saya naikkan semua 1 juta minimum kira-kira betapa butuhnya duit 360 miliar non-sew langsung 1 juta saya kemudian mengambil kebijakan tolong hitung ulang naikkan pendapatan mereka 100% jadi kalau 150 itu menjadi 300 mungkin itu akan menyenangkan tapi pertanyaan Pak Kepala Bapada tadi betul bagaimana kaitannya dengan kewenangan dan bayaran maka ini kita sampaikan tapi saya berhenti tidak saya masih mengikhtiarkan terus caranya apa saya tidak berhenti disitu saya carikan bagaimana pendapatan provinsi ini bisa bertambah maka saya minta kalau ada yang korupsi saya pecat betul Pak